Baik, saya akan titip beratkan poin-poin, saya ringkaskan. Masalah bagaimana caranya agar bisa menjadi ahli surga tadi, dalam rumah tangga. Yang pertama saudaraku, agar kita bisa menjadi penghuni surga pada saat kita berumah tangga, yang paling pertama mencari pasangan yang soleh dan soleha. Ini wasiat Nabi SAW, bangun dari awal asasnya itu. Wasiat Nabi SAW kepada semua laki-laki. Wanita dinikahi kerana empat hal, hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan juga agamanya. Umumnya laki-laki menikahi perempuan kerana salah satu dari empat poin ini. Lalu kata Nabi SAW, dahulukan yang beragama hidupmu akan tenang. Maksudnya hidupmu akan tenang adalah tidak ada perseringkuhan, tidak ada masalah, dan seterusnya. Dan nanti juga dia akan membawa ke surga. Kata Nabi SAW, dunia mata wa khairu mata mar'as saliha. Dunia ini perhiasan dan sebaiknya adalah wanita yang saliha. Jadi kita disuruh. Dalam hadis riwayat Bukhari yang lebih tegas lagi, dikatakan, Wala amatun sawdaun kharmak zatuddin khair. Bagi laki-laki, dianjurkan menikah dengan seorang wanita, budak berkulit hitam, dan kharmak. Kharmak itu tidak ada pemisah hidungnya. Jadi lubang hidungnya satu, bayangkan jeleknya. Sudah budak, hitam, kharmak. Tapi kata Nabi apa? Zatuddin beragama khair, lebih baik. Karena memang itu simbolik secara duniawi. Ingat kita akan pindah ke akhirat. Disana sudah banyak macam-macam janjinya. Jadi ini cuma melewati hidupan dunia. Disitu perintahnya. Kalau untuk perempuan apa? Kata Nabi SAW, dan anda juga laki-laki sebagai walinya perempuan. Jangan tahan anak perempuan. Jangan tahan saudari perempuan. Nikahkan. Harus ijasa, harus sarjana, harus begini, harus begitu. Ini semua tidak dibawa, tidak ditanya oleh malaikat ijazanya dokter atau bukan. Yang ditanya itu, dia sudah melakukan perintah agama atau tidak? Kata Nabi SAW kepada wanita, setiap wanita. Dan setiap walinya, ayahnya. Ida ja'akum mantardawna dinahu wahulukahu fazawijuh illam tafalutakum fitadun filari wa fasadun kabir. Kalau telah datang kepada wanita dan walinya, perempuan, laki-laki yang kalian rituhi, bukan kekayaan, bukan ketampanan. Agama dan akhlaknya. Terima lamarannya. Nikahkan dia. Kalau tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Begitu. Berapa banyak sahabiat yang datang kepada Nabi SAW. Lalu kemudian mereka meminta agar Nabi SAW berikan tunjukkan jodoh. Mereka minta, ada dua laki-laki yang ganteng ditunjuk ini ya Rasulullah, ini ya Rasulullah. Nabi SAW tunjuk Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini anak budaknya Nabi SAW berkulit hitam. Tapi Nabi SAW mengatakan, Usama lebih baik kalau kau ingin mengikuti saran saya. Jadi di sini agama. Fondasi pertama, agama. Teman-teman sekalian tolong difahami. Kita sebagai orang tua, kalau sudah punya anak, kalau belum menikah teman-teman yang bujang atau yang gadis juga pegangi masalah ini. Di sini, memilih pasangan yang baik dan soleh ini akan menghilangkan banyak sekali PR rumah tangga. Contoh begini. Kalau ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, saya sudah 10 tahun menikah, istri saya nggak mau pakai jilbab. Istri saya nggak mau baik sama saya, nggak mau patuh. Sampai tadi malam, saya kaget ada ikhwah. Yang datang curhat dengan saya di Jakarta. Ustaz, Afwan, saya ada masalah, Ustaz. Kenapa, saya baru cerai dengan istri? Kenapa kau langsung cerai, ini ada apa? Kebetulan saya lagi mau pulang ke rumah. Baiklah, kita ketemu di tengah jalan, ada restoran, mampir. Terus dia ngomong sama saya. Yang dia ceritain, terus terang nggak masuk di otak saya itu. Kok bisa ada wanita seperti ini? Semoga Allah berikan hidayah. Dia bilang, ini istri saya suka mengajak saya berantem. Jadi diajak pukul-pukulan berantem, banting barang, tanpa sebab. Kenapa sebab nyakhi? Ente sportif bilang sama anak. Dia bilang, iya. Saya sebenarnya kadang-kadang kalau mau keluar, kalau mau keluar rumah, kalau dia curiga sesuatu, pasti dia langsung tahan rumah. Saya dipahan, nggak boleh keluar. Saya mau keluar, nggak mau akhirnya jorong-dorongan, akhirnya berantem. Ini rumah tangga atau ajang gulat? Nah iya, untuk apa berumah tangga kalau mau jor-joran, mau pukul-pukulan? Orang berumah tangga itu mau cari ketenangan, ketentraman. Dan kata kuncinya, agama. Agama, jangan tidak. Ada orang bilang, saya 10 tahun nikah, Ustaz. Istri saya tidak mau pakai jilbab. Nggak mau patuh dengan saya. Nggak mau melayani saya. Keras kepala. Ada juga ibu-ibu pernah bilang, Ustaz, saya sudah 10 tahun menikah. Suami saya nggak sholat. Tiap hari selingkuh. Dan beragam macam masalah. Terus saya tanya. Bapak-Ibu sekalian sebelum saya jawab, Saya mau tanya. Jujur dijawab ya. Sebelum Anda menikah, Tahu nggak kalau pasangannya begitu? Ini ibu-ibu ini yang suaminya suka playboy ini, Sudah tahu belum sebelum menikah begitu? Subhanallah, kalau kita niat mau nikah, Allah kayak bongkar tuh. Ada sesuatu yang Allah tunjukkan tentang dia. Kalau Anda istihara, Ada saja informasi yang sampai, Secara tidak kita sengaja. Dengan caranya Allah berputar sampai ke kita. Ternyata memang dia dasarnya sudah playboy, Dia suka bohong. Tapi si ibu ini, Si ukti ini karena terlalu suka, Karena ganteng lah, Karena apalah, Simbolik dunia, Gitu kan kemasan dunia ini, Maka dia nggak apa-apa paksain diri. Maka jangan heran. Kalau terjadi perselingkuhan lagi setelah itu. Ya kan gitu? Tapi kalau orang dasarnya setiap azan, Ke masjid, sholat, Ikut pengajian, Ahli ibadah, Penuh masjid, Masya Allah ada anak muda yang baik-baik. Bukan itu diprioritaskan. Kenapa? Mereka akan menuntun. Mesti apa gitu? Sama halnya juga dengan laki-laki. Kadang-kadang cuma fisikal saja yang diprioritaskan. Bukan itu tidak salah. Tetapi, Kita harus pertemukan dengan masalah agamanya. Ini poin penting. Jadi, Cara untuk menjadi ahli surga yang pertama dalam rumah tangga, Mencari pasangan yang, Soleh dan solehat. Kemudian juga yang kedua, Adalah, Harusnya, Dibentuk Di dalam rumah tangga itu, Ilmu pengetahuan tentang surga Dan neraka. Majelis ilmu lah pokoknya. Coba ajak pasangan kita Terbiasa untuk hadir di majelis ilmu. Kalau suami lagi, Ikhwal lagi ke masjid, Mushollah ada pengajian seperti ini, Dia ajak istrinya. Isteri agar pengajian sering bertukar informasi dengan suaminya. Coba begitu. Hidupkan. Karena begini tanggahnya. Ilmu itu akan mendatangkan iman. Iman akan mendatangkan amal soleh. Itu tangganya. Tidak mungkin, Mustahil ada orang bisa beramal soleh tanpa iman. Mustahil iman datang tanpa ilmu. Tidak mungkin. Jangan mimpi. Ini penting sekali. Jadi hadir di majelis ilmu seperti ini beda. Hadir dan sebelum hadir. Sebelum hadir, Pasti beda imannya. Jadi ilmu akan datangkan iman. Iman akan datangkan amal soleh. Akan lebih kencar kita beramal soleh Kalau ada ilmunya. Makanya majelis ilmu tidak boleh kosong. Mohon maaf, Saya bahasakan saya pribadi. Ini bukan riak. Bagaimana dengan riak? Tapi saya biasa mujahada diri sendiri. Saya kalau tidak dengar cerama, Walaupun cerama saya sendiri dalam sehari. Saya merasa iman saya drop. Drop iman saya. Padahal kadang-kadang di Jakarta ikhwa. Saya punya cerama sampai empat kali. Kadang-kadang saya keluar pagi, Ada kuliah duha. Sambung lagi siangnya. Sambung lagi maghribnya. Asarnya sambung lagi isyaknya. Sampai empat kali. Dua-dua jam semua minimal. Berarti lapan jam. Perjalanan dari Jakarta dari satu jam. Itu satu jam. Berarti sudah habis. Ini sekitar 12 jam. Setengah umur saya habis di jalanan dengan itu. Apa yang saya lakukan? Kalau saya duduk pengajian begini, Saya sampaikan. Ini sebenarnya manfaatnya lebih besar pagi saya. Pada saat saya review, Saya menyampaikan begini, Saya sedang review iman saya sendiri. Sambil memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Jedah yang saya duduk di mobil, Itu saya gunakan lagi untuk dengar ceramah, Dengar tilawa. Tidak ada peluang untuk masuk celah di situ kemaksiatan. Dan itu saya rasakan seperti kita lagi tercas terus ya. Terjaga terus. Pulang ke rumah tinggal istirahat. Saya pulang ke rumah pun istri saya ngomong masalah agama. Saya tanya bagaimana anak-anak, Bagaimana begini tadi sholatnya terjaga gak? Ada tamu yang datang gak? Semua positif. Ada masalah apa? Saya percayaan sama dia kemudian istirahat. Bangun sholat sama-sama saya bangunin. Saya berusaha pokoknya menjalankan agama. Dan itu sebenarnya tinggal dijaga saja. Komitmen. Dan itu bisa dengan ilmu. Ada banyak Alhamdulillah di Jakarta pengajian saya, Mereka berubah. Saya bilang Bapak Ibu sekalian, Ada hal-hal mendasar yang tidak bisa kita pertemukan. Begini. Pahala itu, amal soleh punya kenikmatan. Dosa itu juga punya kenikmatan. Tapi dua kenikmatan ini tidak bisa disatukan. Kalau antum pelim-pelang, Sebentar berpahala, Sebentar buat dosa, Maka ini tidak jelas statusnya. Tidak pernah merasakan kehusuhan sholat, Tidak pernah merasakan nikmatnya ibadah, Juga kemaksiatannya setengah-setengah. Ini memang begitu. Tidak bisa disatukan. Kenikmatan ibadah ada, Dan kenikmatan dosa ada. Contoh, Antum sudah biasa menjaga sholat, Begitu azan langsung sholat. Dan kita sudah coba komitmen untuk itu. Dan ingat, Ibadah harus tanda kutip, Dipaksakan. Menjadda wajad. Siapa yang berusaha, Dia akan dapat. Yang berusaha memaksakan dirinya, Mau beribadah ke jalan kami, Kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Kalau bapak, ibu, dan ikhwas, Kami tidak jadwalin sholat malam, Tidak bakal pernah sholat malam selamanya. Kalau tidak jadwalin baca Quran, Cuma dipajang di lemari, Tidak akan pernah baca Quran. Paksain. Harus berdiri. Lawan. Mujahad dan nafs namanya. Harus begitu. Nah nanti kita kalau paksain ibadah, Kita akan rasakan kenikmatan ibadah itu. Kalau kenikmatan ibadah sudah muncul, Nanti kenikmatan dosa hilang. Dan ini puncaknya ya. Misal kita sudah biasa azan langsung sholat. Komitmen, jaga sebulan misalnya atau seminggu. Nanti kenikmatan maksiat meninggalkan sholat sudah hilang. Sedikit kita ketinggalan satu rakat saja, Kita sudah merasa kehilangan sekali. Karena kenikmatan dosanya sudah hilang. Beda dengan orang yang sudah terbiasa meninggalkan sholat, Dia rasakan nikmat. Maka hilang nikmat ibadahnya. Nikmat ibadah. Jadi tidak bisa bersatu ini. Sementara dua-dua punya kenikmatan. Maka nikmatilah kenikmatan ibadah itu. Jangan kenikmatan maksiat. Saya bilang di Jakarta, Coba, Jangan pernah mempertemukan antara Quran sama musik. Tidak bisa ketemu. Tidak bisa ketemu. Percaya lisan saya, Teman-teman sekalian, Kalau masih antum dengar musik, Tidak akan pernah bisa masuk Quran dalam hati. Mustahil. Ini dua benda yang berbentrok. Tidak bisa. Saya tuntun jemaah saya di Jakarta, Coba Bapak Ibu sekalian praktekin seminggu saja. Habis dari pengajian ini, Terasa iman. Baik dua jam dengar cerama. Setelah itu naik mobil, Putar lagi cerama. Syaitan akan pakai seribu satu cara. Bisikin. Tadi kan sudah pengajian. Sekarang hiburan dong. Terlalu Allah sudah mengatakan apa? Zikir kan? Alabi zikir lalatat ma'innul kulub. Bukankah dengan zikir hati itu tenang? Sebenarnya, Kenikmatan tadi kita hadir di pengajian merasa keimanan, Itu harus dijaga. Naik di mobil, Putar lagi cerama. Syaitan bisikin apapun, Tolak. Syaitan itu gampang, Lemah. Ditolak saja. Jangan diikutin. Sudah selesai urusannya. Tapi ini memang dua hal tidak bisa ketemu Bapak Ibu sekalian. Memang tidak bisa. Makanya Abu Bakar wajar mengatakan, Apa? Musik itu adalah ma'zamiru syaitan. Panah atau paku beracunnya syaitan. Susah sekali bertemu antara itu. Pastikan kalau antem dengar musik tidak bisa dengar Quran. Susah. Kalaupun dengar Quran itu tidak ada kenikmatannya. Tidak ada ceritanya kita mau nangis, Kena dengar ayat itu susah. Tapi kalau komitmen Quran saja terus, Maka nanti ini akan hilang kenikmatannya. Kita merasa tidak enak. Subhanallah ada jemaah saya ikut haji sama saya kemarin. Di Makassar pengusaha marmer. Dan dia bilang sama saya, Waktu saya naik di mobilnya terakhir kemarin, Sudah berubah luar biasa. Masya Allah. Dia sudah pelihara jenggot. Dia sudah berubah. Banyak hal. Ditinggalin semua yang berhubungan dengan masalah riba. Banyak perubahan yang luar biasa. Dia duduk sama istrinya di mobil dengan saya. Kebetulan dia ajak makan waktu itu. Kemudian saya tanya, Bagaimana perasaannya sekarang? Setelah lama tidak dengar musik. Dia bilang, Ustaz setelah saya ikuti nasihat Ustaz Untuk tinggalin musik sama sekali, Saya dengar Al-Quran saja. Terus dari Quran ke ceramah, Quran ke ceramah. Awalnya memang agak jenuh. Syaitan kadang-kadang godain. Tapi seminggu, sebulan. Sekarang terbalik Ustaz. Kalau saya putar musik, Saya berpikir, Kok bodoh benar dulu saya dengar ini ya? Yang satu teriak, Yang satu sedih, Yang satu kata cinta, Yang satu selingkuh, Yang satu ini. Tidak ada manfaatnya. Minimal tidak ada pahalanya. Dengar Quran satu huruf, Sepuluh pahala. Ngapain kita harus begitu? Coba dalam rumah tangga itu, Dibentuk ilmu. Yang ilmu ini nanti dalam majlis, Bisa kita misalnya buat, Pengajian di rumah, Atau misalnya kita hadir dalam majlis ilmu, Atau minimal mendengar ceramah. Ini poin yang kedua. Jadi selain pasangan sole dan sole, Harus ada dibumbuhi dengan majlis ilmu. Yang ketiga, Membentuk biah. Bia itu lingkungan. Bapak Ibu sekalian, Lingkungannya juga harus yang baik. Lingkungan yang baik ya. Jadi kalau kita jalan sendirian pakai kopiah haji, Atau pakai baju koko, Satu orang beda dengan sepuluh orang kalau jalan. Semuanya pakai baju koko. Satu orang akhwat kita pakai cadar, Beda dia jalan dengan tiga orang atau sepuluh orang pakai cadar. Lebih percaya diri. Membentuk komunitas penting. Bia itu lingkungan harus dibentuk. Bia ini berhubungan juga dengan poin keempat, Masalah teman. Saya sering kasih contoh begini. Mohon maaf kalau teman-teman masih ada yang merokok, Saya bahasakan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi gitu kan. Sebenarnya itu kan masalah sugesti saja. Masalah sugesti. Ada teman-teman di Jakarta banyak tinggalkan rokok gara-gara saya bahasakan ini. Kalau saya tanya teman-teman yang masih merokok, Kenapa anda merokok? Jawabannya selalu, Kalau saya tidak merokok, Tidak bisa berpikir. Kalau saya tidak merokok, Saya tidak percaya diri. Jadi sebenarnya dia sedang menggantung kepercayaan dirinya Di satu batang rokok itu. Ini kan pemahaman yang keliru gitu kan. Semestinya dia ganti itu. Maksudnya sugestinya ke hal-hal yang positif. Jangan ke situ gitu kan. Jangan ke situ. Sekarang kalau saya tidak merokok teman-teman sekalian, Saya berteman dengan 10 orang perokok. Kira-kira apa yang terjadi? Saya tidak mau merokok. Saya tidak perokok sama sekali. Tapi teman saya ini semua baik-baik kok. Cuma merokok semua. Kira-kira seperti apa kejadiannya? Hari pertama, hari kedua minimal saya tercium bawa asap rokoknya. Seminggu kemudian mereka akan bilang apa? Coba aja sebatang yang penting tahu rasanya. Sebulan sudah terbiasa merokok. Setahun buka kiosk rokok. Kalau saya tidak bisa baca Quran, Huruf hijia pun saya tidak tahu. Bodoh sekali Al-Quran. Tapi teman saya 10 penghafal Quran. Kita balik kasusnya. Hari pertama, hari kedua malu. Seminggu sudah belajar huruf hijia. Sebulan bisa ngaji. Setahun hafal Quran. Bentuk komunitas itu penting. Boleh bergaul, supul sama siapapun. Tapi teman dekat orang baik semua. Orang yang berprestasi. Tidak boleh sembarangan. Ini penting. Kata Nabi SAW, Seseorang susah dengan agama, temannya. Jadi harus kita tahu. Kita bentuk masalah itu. Insya Allah dengan kita bentuk ini. Dengan izin Allah SWT, Kita akan terbentuk menjadi penghuni surga. Tinggal tunggu mati, datang, selesai.